Halo guys, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya. Jadi pada konten kali ini, gue bakal ngebahas tentang event terbaru di Hamster Combat ini. Jadi ada update-an baru lagi ya selain minigames ini guys. Nah untuk update-annya itu ada di bawah sini, yaitu penambahan menu playground. Nah jadi menu playground ini fungsinya sama seperti minigames ini guys, yaitu untuk mendapatkan kunci. Jadi buat kalian yang kesulitan untuk mendapatkan kunci atau menyelesaikan minigames ini, nanti kalian bisa mendapatkan kuncinya itu melalui menu playground ini. Karena di dalam menu ini guys, ternyata di sini ada minigamesnya juga. Oke langsung aja kita masuk ya guys ya. Nah ini dia fitur terbarunya, di sini ada game Bike Ride 3D di Hamster Pump. Jadi game ini itu bisa kalian download melalui Play Store ya guys ya. Nah kalian masuk dulu ke sini gamenya. Nanti kalian tinggal pencet aja mainkan guys dan kalian akan diarahkan ke Play Store. Nanti kalian tinggal download aja gamenya. Oke nah seperti ini guys. Nanti kalian bakal diarahkan ke Play Store. Kemudian jika ada update di sini, kita update aja ya guys ya. Nah oke guys, di sini gue udah selesai ya update gamenya. Jadi langsung aja di sini kita masuk ke dalam gamenya guys. Nah untuk game ini itu mirip kayak game Dunhill gitu ya guys ya. Oke seperti ini, langsung aja kita pencet. Nah untuk cara memainkannya, di sini kalian tinggal geser aja layar seperti ini. Karena sudah ada panduannya. Nanti untuk cara beloknya itu kalian tinggal geser aja guys. Mau ke kiri atau ke kanan ya, bebas. Di sini kalian tinggal geser layar aja. Menurut gue untuk game ini itu sih lumayan seru nih guys. Tapi kendalanya itu ada di akselerasinya ya. Entah kenapa, kalau mau belok itu kayak berat gitu guys. Masih kaku banget ya game ini. Oke seperti ini. Ini banyak banget pelayar ya guys ya yang memainkan game ini. Seperti ini. Kalian juga bisa nabrak-nabrak nih pelayar lain seperti ini guys. Oke disini finishnya udah kelihatan. Kita akan terbang disini guys. Jadi kita harus cari target ya. Warna apa yang ingin. Wah dan disini kita mendaratnya itu di warna biru guys. Kita dapat satu kali ya. Nah kemudian disini kalian tinggal pilih aja. Mau pakai kali dua atau kali berapa. Terserah kalian ya. Untuk koinnya itu nanti bakal di kali dua. Kalau kalian pilihnya itu di kali dua guys. Oke seperti ini. Nah disini ada iklan ya. Jadi iklan ini sangat mengganggu di game ini. Entah kenapa. Game nya kenapa masih ada iklan loh. Oke guys. Nah disini kita udah dapet koinnya ya. Jadi koin ini fungsinya nanti untuk nge-upgrade sepeda kalian guys. Ini di bawah kalian bisa beli sepeda ya. Seperti ini nanti. Nah kalau kalian dapet kadu seperti ini. Kalian tinggal buka-buka aja nih. Nah disini kan gue dapet yang level 1 ya. Untuk sepedanya. Jadi kita tinggal gabungin aja seperti ini guys. Gabungin seperti ini. Nanti kalian gabungin lagi ya. Oke. Ini kan yang tertinggi itu gue punyanya yang level 3 gitu. Nah sekarang kita bakal update atau upgrade menjadi level 4 ya guys ya. Oke disini kita udah upgrade sepedanya guys menjadi level 4 ya. Nah disini kita dapet kado emas nih. Kita dapet yang level 2 guys. Nah kemudian kalau kalian ingin upgrade lagi ya. Disini kalian tinggal beli aja sepeda yang ada disini. Seperti ini. Nanti kalian tinggal upgrade guys. Oke seperti itu ya. Selanjutnya untuk cara mendapatkan kunci di dalam game hamster kombat. Nanti kalian bisa masuk di event ini guys. Event hamster kombat ini ya. Disini kan ada titik merah nih. Ya berarti disini kita bisa mendapatkan kodenya. Langsung aja kita masuk seperti ini. Nah disini kita menang nih. Dan kita berhasil mendapatkan kode hamster kombatnya. Jadi disini kalian pencet copy ya guys ya. Kalian pencet copy seperti ini. Oke jika udah pencet copy. Nanti kalian balik lagi ke game hamster kombatnya guys. Kalian balik. Nah jika udah sampai sini ya. Nanti kalian tinggal masukin aja kodenya di kolom kode ini guys. Oke kalian masukin. Nanti kalian tekan seperti ini. Kemudian kalian tempel. Nah selanjutnya kalian tinggal klik tombol tukarkan ini guys. Oke disini sukses ya keterangannya. Kita udah mendapatkan satu kunci disini guys. Jadi kuncinya itu di dalam satu game ini. Kalian hanya bisa dapat empat kunci guys. Nah kemudian ya disini kita balik dulu. Kemudian disini ada keterangan lebih banyak game akan datang segera. Jadi besar kemungkinan. Kedepannya itu bakal banyak game yang akan dikeluarkan di hamster kombat ini. Di menu playgroundnya. Ya gue juga sebetulnya kurang tahu pasti ya. Tapi kalau kita lihat keterangannya itu seperti ini. Ya berarti besar kemungkinan kedepannya bakal ada game baru lagi. Nah sebetulnya disini gue masih mempertanyakan nih. Apa fungsi daripada kunci ini? Karena developer hamster kombat belum mengonfirmasi ya. Atau belum menjelaskan fungsi daripada kunci ini apa. Disini gue masih bertanya-tanya. Jadi buat kalian yang sudah mendapatkan info. Tolong bantu gue untuk ngejawab pertanyaan gue ini. Fungsi kunci ini apa guys? Silahkan kalian komen ya. Oke mungkin cukup segini dulu ya guys ya. Untuk video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.